selamat datang di KEPK Universitas Muhammadiyah Pringsewu nah di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan pengisian formulir etik ada 3 link download utama yaitu untuk melakukan uji etik yang pertama yaitu mendownload formulir etiknya di alamat ini kemudian kita melakukan registrasi secara online di alamat yang kedua ini dan kemudian bila ada revisi kita akan melakukan revisi di alamat yang berikut ini oke saat ini kita akan melakukan download dulu formulir etik yang akan kita gunakan oke kita akan download disini kita klik copy jadi alamatnya itu adalah http.2-bit.ly-kepk-formulir etik 2020 oke kita copy alamatnya sekarang oke saya akan mulai copy paste kemudian akan keluar tampilan seperti ini kemudian kita akan mendownload di gambar download ini ya kita download oke nah ini sudah ke download kemudian kita buka file ini di folder download kita buka file ini di folder download kemudian kita copy di tempat kita akan melakukan pengisian jadi nanti kita save biar tidak hilang gitu ya kemudian setelah filenya seperti ini kita akan melakukan ekstraksi kita klik kanan kemudian ekstrak here harus kita baca ini adalah persyaratan uji etiknya dulu nah persyaratan uji etik ini formulirnya di download ini tadi kita sudah download ya kemudian kita mengisi form protokol etik dan surat pengajuan etik yang sudah di download kemudian kita akan daftar online dan upload formulir etik melalui google form dengan alamat url http bit.ly-kepk-registrasi online kemudian setelah selesai melakukan daftar online berkas hard copy harus diserahkan ke sekretariat berhubung saat ini kita sedang lockdown maka berkas ini tidak perlu diantarkan hanya perlu di upload saja ya jadi kita hanya sampai di registrasi online saja oke sekarang kita akan melakukan pengisian protokol etik ini adalah protokol etik yang akan kita lakukan oke ini contohnya ini adalah tampilan dari protokol etik yang akan kita isi nah di video kali ini saya akan menggunakan salah satu contoh skripsi dari mahasiswa untuk mengisi protokol etiknya ya ini saya akan melakukan pengisian formulir etik jadi biar gampang teman-teman bisa mengerjakannya di dua layar seperti ini biar mengerjakannya mudah oke sekarang kita akan melakukan pengisian nomor protokol penelitiannya itu dikosongkan karena nanti yang akan mengisi itu adalah tim dari Kepika terus kita menulis peneliti utamanya contohnya adalah keahlian spesialisasinya yaitu di bidang S1 keperawatan jabatan atau kedudukannya kita buat adalah mahasiswa oke kita lanjut ke peneliti anggota boleh ditulis boleh juga tidak ya kalau ada kalau tidak ada ya gak usah tulis nomor handphonenya yaitu 0822 strip bintang-bintang strip bintang-bintang kemudian kita tulis alamat emailnya yaitu alamat emailnya ini wajib diisi karena nanti kita akan dapat feedback jadi alamat emailnya bla underscore bla at gmail.com oke kita tulis instansi pengusulnya disini adalah rodi S1 keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prinsen kita tulis nomor teleponnya kampus kita yaitu 0729 225 37 faxnya juga 0729 225 37 ya kita tulis nama pembimbingnya nama pembimbingnya adalah ini wajib diisi karena apabila salah satu pembimbingnya adalah penguji etik maka si peneliti tersebut tidak akan mendapatkan penguji etik dari pembimbingnya oke selanjutnya kita isi judul penelitiannya kita tulis aja langsung copy paste dari yang ada di sini kita tulis judul penelitiannya ya kita copy paste copy paste kita tulis karena copy paste di sini alamatnya nah lokasi penelitiannya kita tulis aja di sini copy paste lagi waktu penelitiannya mulai dari mulai pembuatan proposal sampai dengan laporan jadi waktu penelitiannya jadi waktu penelitiannya dimulai dari Januari Januari sampai dengan Mei 2020 lalu kita masuk ke ringkasan dalam 200 sampai 300 kata ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam bukan dokter dan profesi jadi mulai dari latar belakang tujuan dan cara serta media yang digunakan contohnya adalah jadi ini tadi adalah ringkasan penelitiannya ya jadi kayak kita menggunakan bahasa-bahasa awam jadi kalau disini saya bilang wanita menopos yang sudah tidak menstruasi lagi umumnya akan mengalami banyak keluhan nah bla 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 sehingga kita harus menuliskan sesuatu yang tadinya bahasa medis menjadi bahasa awam nah dari sini kita menjelaskan sampai ketujuan penelitiannya juga kita jelaskan terus cara penelitiannya itu menggunakan kuasi eksperimen pre-post test design without control peneliti menggunakan media poster untuk memberikan pendidikan kesehatan ini kalau kita blok kata-katanya itu sudah 200 kata itu berarti nafas 200 itu berarti sudah cukup ya jadi kita hanya menggunakan 200 sampai 300 kata oke selanjutnya adalah justifikasi penelitian mengapa penelitiannya harus dilakukan manfaatnya untuk masyarakat apa terus di wilayah manfaatnya untuk masyarakat di wilayah penelitian yang dilakukan apa nah jadi kayak kita nulis hasil studi pendahuluan hasil studi pendahuluan di wilayah kerja puskesma serjosari didapatkan 70% tidak mengetahui manfaatnya untuk mengurangi hot classes nah terus kita tulis juga dengan adanya pendidikan kesehatan ini diharapkan jadi kayak kita ngasih manfaat gitu untuk masyarakat masyarakat tahu cara menerangi hot classes terutama pada ibu menopaus ya itu kayak manfaatnya masyarakat itu tahu sehingga sehingga keluhan menopaus dapat berkurang selanjutnya yang B isu etik yang mungkin dihadapi disini pendapat peneliti tentang isu etik yang akan dihadapi dan bagaimana cara menyesuaikan dengan standar kalau gak ada ya tulis aja tidak relevan jadi penelitian ini tidak ada isu etiknya ya terus ringkasan daftar pustaka kita menuliskan ringkasan hasil studi sebelumnya sesuai topik penelitian termasuk yang belum dipublikasikan yang diketahui para peneliti sponsor informasi penelitian yang sudah ada termasuk jika kajian-kajian pada hewan maksimum satu halaman nah ini kayak ringkasan daftar pustaka jadi hasil penelitiannya siapa gitu nah disini saya akan mencari di bab 2 jadi ini tuh bukan copy paste dari daftar pustaka yang kita copy paste gak gitu tapi kayak ringkasan gitu loh bahwa tempe itu ada manfaatnya untuk menepos gitu jadi bukan daftar pustaka di copy paste kesini ya oke selanjutnya gambaran singkat tentang lokasi penelitian maksimum seratus kata jadi kayak puskes mas oke selanjutnya desain penelitian disini ada tujuan penelitian hipotesis dan pertanyaan penelitian kita tulis aja disini kita tinggal bisa beberapa kita copy paste dari bab 1 jadi kayak tujuan penelitian ini adalah penelitiannya kita ngambil yang di bab 3 nah disini variable penelitiannya saya menuliskan nah selanjutnya kita akan melakukan conteng di rancangan penelitian bukan rancangan penelitiannya itu adalah penelitian intervensi rancangan penelitiannya studi eksperimental terus eksperimental semua kalau teman-teman studinya itu adalah studi kasus maka teman-teman hanya perlu membuat observasi deskriptif studi kasus gitu ya nah kalau teman-teman ujinya adalah cross-seksional adalah observasi deskriptif potong lintang gitu ya atau misalkan teman-teman mau observasi ada analitik maka hubungan yaitu korelasi gitu ya boleh kasus kontrol kohort tinggal dipilih aja disesuaikan dengan designnya oke ini yang ketiga bila uji coba klinis deskripsi penjelasan harus melikuti kelompok treatment secara random termasuk bagaimana metodenya apakah ada blind jika bukan uji coba klinis cukup tidak relevan ini kita gak pakai uji coba klinis ya disini gak ada eksperimental kita gak eksperimental semu jadi kita tulis aja dia tidak relevan kalau eksperimental semu itu bukan uji coba klinis oke yang uji coba klinis itu seperti penggunaan obat-obatan terus pada treatment pada hewan itu baru ditulis itu ya oke kita bicara tentang sampling jumlah subjek yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian nah jumlah sampelnya disini kita lihat jumlah sampel yang berdasarkan dari besaran masalah dan presisi perkiraannya gitu ya kalau teman-teman menggunakan total populasi boleh kalau pada studi kasus ini bentuknya adalah in-depth interview ya gitu terus kriteri pang justifikasi eksklusi dan non-eksklusi jadi kalau disini penelitiannya adalah non-prabibility sampling disini maka menggunakan kuota sampling ini disesuaikan aja kalau pada studi kasus kita bentuknya adalah lain-lain terus tuliskan saja langsung studi kasus dua sampel gitu ya oke selanjutnya jenis data misalkan pada kelompokan jenis datanya isi yang sesuai kita menggunakan data primer jadi kalau data primer kita blok hitam kelompok yang lainnya pada wanita menepus itu bukan kelompok rentan jadi meskipun dia wanita menepus dia adalah wanita tapi dia tidak menderita penyakit apapun gitu ya tapi kalau ibu hamil di blok hitam dia adalah kelompok rentan anak yang usia 12 tahun atau orang sakit itu adalah kelompok rentan atau pada orang-orang lansia yang sudah tidak mampu untuk melakukan komunikasi itu adalah kelompok rentan oke kalau dia tidak kelompok rentan tulis saja tidak relevan kalau misalkan menggunakan kelompok rentan dia ditulis alasannya menggunakan kelompok rentan penjelasannya terus bagaimana meminimalisir resikonya itu gimana kayak misalkan pada ibu hamil penelitian ini menggunakan studi kasus pada ibu hamil nah langkah untuk meminimalisir resiko kita menggunakan standar operasional prosedur kita bisa melakukan permintaan inform konsen pada pasien kita tuliskan disitu oke selanjutnya ini adalah intervensi dan bukan intervensi kalau penelitian ini menggunakan intervensi ditulis bila bukan intervensi tulis saja di bawahnya tidak relevan tidak relevan tidak relevan jadi deskripsi dan penjelasan semua intervensi termasuk rute administrasi intervensi saldosis treatment dan produk yang lainnya jika meneruskan standar tapi selama penelitian kampan informasi akan dientukan jadi kalau misalkan penelitian ini intervensi jadi penelitian ini menggunakan penelitian ini meneruskan penelitian ini penelitian ini penelitian ini justifikasi terapi tulis saja dia tidak relevan terus kalau ada treatment pengobatan lain tulis saja tidak relevan monitor hasil form kasus prosedur follow up jadi adakah sampel dari form laporan khususus sudah di standar mencatat metode pencatatan respon kalau tidak ada materi-materi seribet ini tulis saja tidak relevan itu ya penghentian penelitian dan alasannya bisa penelitian atau diberhentikan sebuah alasan kapan penelitian dihentikan tulis saja tidak relevan manfaat penelitian secara pribadi bagi subjek penelitian kita tulis bahwa subjek penelitian akan mendapatkan manfaat untuk masyarakat jadi masyarakat itu ada tidak manfaatnya bila subjek penelitian ini akan disebar luaskan dengan media jurnal penelitian jambinan keberlanjutan manfaat ada jadi terdapat klang lain inform konsen tulis saja terlampir khusus ibu hamil kalau tidak ada ibu hamil tulis saja tidak relevan adanya wali karena ini bukan subjek rentan maka tulis saja tidak relevan kalau tidak kalau dia pada ibu hamil maka walinya itu adalah suaminya gitu ya adanya orang tua wali yang berhak inform tapi itu cukup umur karena ini ibu anita manapos tulis saja tidak relevan tapi kalau kasus-kasus pada anak ya ditulis ada wali orang tuanya gitu ya deskripsikan bujukan penelitian ini menggunakan kalau menggunakan bujukan jadi kita tetap menulis juga penelitian ini yang penting bujukannya tidak terlalu wah sehingga itu menjadi catatan tersendiri ya perencanaan untuk menginformasikan subjek penelitian ya ada rencana penelitian penelitian penjagaan penelitian kerahasiaan penelitian ini ya proses recruitment jadi proses recruitment nya misalkan dengan menang data dari puskes oke langkah-langkah proteksi kerahasiaan menghormatan privasi termasuk kehatian bojoknya hasil tes jadi seperti pertama nama subjek kode ya nomor 3 ini terkait kode informasi tentang bagaimana kode bila ada identitas subjek dibuat dimana dan kapan disimpan bagaimana oleh siapa dibuka terjadi emergensi oke nama subjek di penelitian data questionnaire penelitian di hang mus kandungan cara dibakar rencana analisis deskripsi penelitian kita tinggal copy pasta aja dari sini ya terus monitor keamanan tulis aja tidak relevan konflik kepentingan ini tulis aja tidak relevan namun bila terdapat konflik kepentingan dengan salah satu dosen di penguji etik tulis aja nama dosennya sehingga sehingga tim etik tidak akan memberikan protokol etik ini kepada dosen yang bermasalah tersebut gitu ya dan kalian tidak akan disulitkan terus manfaat sosialnya tulis aja tidak relevan dihanguskan dihanguskan tadi tulisnya terutama kalau ada sponsor tulis aja tidak relevan publikasi rencana publikasi penelitian kalau memang ada rencana tulis aja dipublikasikan di jurnal lalu hasil riset negatif tersedia bila hasil riset tidak berhubungan pastikan hasilnya tersedia untuk dipublikasi dengan melaporkan otoritas obat-obatan tulis aja tidak relevan pendanaan ditulis secara rinci P200 ribu gitu ya nah komitmen etik ini harus dituliskan terus track record etik sebelumnya kalau belum pernah ada yaudah kosongin aja terus terutama ini kita print dulu setelah di print di tanda tangan terus di scan lagi ini yang akan kita berikan kepada subjek penelitian kita ya menggunakan bahasa awam judul penelitian yang juga ditulis saya ada untuk mengetahui untuk mengetahui mengetahui mengundang Anda berpartisipasi sebaiknya jelaskan tujuan penelitian ini jadi penelitian ini penelitian ini penelitian ini bertujuan untuk terus sekarang dia adalah wanita usia 45 sampai 59 tahun terus tata cara dan prosedur jelaskan tata cara prosedur terhadap subjek jadi pertama kan kita tulis dulu penelitian untuk tata cara prosedurnya penjelasan mengenai resiko ketidaknyamanan bila ada kalau misalkan itu pasiennya adalah pasien ibu hamil yang akan diperiksa perutnya jadi nanti akan ditulis aja nanti ibu akan diperiksa perutnya kemudian ibu akan mengalami ditusuk bagian ujung jaringnya itu ditulis tapi kalau tidak ada tidak perlu jadi kalau di penelitian ini ketidaknyamanan sesuai kontrak waktu itu ya manfaat langsung yang diperoleh penjelasan mengenai manfaat langsung disini manfaat langsung ini adalah pada ini ya mengenai oke untuk prosedur alternatif kalau tidak ada tulis saja tidak ada kerahasiaan data kita akan menjelaskan terus untuk penjelasan jumlah subjek yang akan disikut sertakan kita lihat disini jumlah subjeknya adalah jumlah subjek yang diikut sertakan adalah 37 orang gitu ya penjelasan kesuka relaan kita tulis berbanti selu waktu waktu ya periode keikut sertaan jadi penelitian ini dilakukan penjelasan mengenai pemberhentian keikut sertaan subjek kita tulis kemungkinan timbulnya pembiayaan perusahaan asurasi kalau tidak ada tulis saja tidak ada tidak ada ya terus insentif penjelasan bentuk insentif misalkan terus tuliskan kontrak persenya ya oke kita tulis terus selanjutnya lembar info konsen kita tulis ini untuk orang dewasa yang tanpa ini untuk yang PSP orang dewasa bukan subjek yang vulnerable vulnerable itu rentan seperti ibu hamil anak-anak atau orang tua saya telah membaca dan memahami penelitian ini selaku itu maka saya setuju atau tidak setuju dalam penelitian yang berjudul saya secara sukarela memilih ikut serta tanpa paksaan gitu ya tekan atau tekan dari siapapun jadi kalau dia ikut serta saya akan memberikan salinan formulir kalau setuju tidak setuju ditulis aja terus seloret yang tidak perlu nah ini kalau ini untuk subjek yang vulnerable misalkan anaknya atau orang tuanya atau istrinya yang ditulis ini ditulis juga jadi jangan cuma copy paste kalau ini kita kan tidak pakai maka ini kita hapus aja terus kemudian selesai biodata peneliti utamanya ditulis semua pengalaman penelitiannya ditulis biodata pemimingnya juga ditulis juga kalau sudah selesai kita save terus kita pilih save as itu kita save as biar tidak salah maka kita tulisnya adalah misalkan namanya ada satu formulir lagi yang kita isi yaitu surat pengantar etik surat pengantar etiknya itu ditulis dengan huruf besar ini kita tulis tanggal suratnya misalkan prinsewu 9 april 2020 nomor nomor dikosong dikosong pada yth ketua komisi etik nama penelitiannya ini ditulis sebesar semua jadi terus nama pemimingnya penelitian kita masukin di ini dikosong saja karena kprod karena kita sedang load jadi kita di delete saja kita tinggal ketua penelitiannya ketua penelitiannya ditulis terus ini nama kalian dikuprin baru ditandatanganin oke setelah itu di save ini nanti semua di print ditandatangani di save dalam bentuk pdf taruh saja saya sudah print tanda tangan dan sudah ditaruh di pdf maka saya buat dia bentuknya pdf terus sudah ditempel tanda tangan kemudian saya save as pdf ya bentuknya pdf oke dia sudah pdf semua sudah pdf ya ini sudah pdf nah yang kedua pdf ini kita daftarkan melalui alamat registrasi online disini registrasi online di http btly registrasi online kita copy kemudian kita pastekan ke sini registrasi online oke nah pengisian menggunakan huruf besar dan kapital setelah pengisian kita pastikan ya jadi alamatnya wajib gitu ya nah kita mau menuliskan alamat emailnya ini alamat emailnya kalian yang dituliskan ya jmail terus nama penelitinya tadi adalah ini ditulis huruf besar semua terus namenya juga kita tulis jadi dia harus rupa angka terus program studinya dipilih terus judul penelitiannya ini sesuaikan dengan surat pengantar saja ditulis huruf besar semua kita copy paste aja biar gak lama-lama udah terus nama pemiming pertamanya juga kita copy paste aja konflik kepentingan jawaban anda tidak ada kemudian surat permohonan uji etik di upload pilih file yang mau surat pengantar uji etik ya kita tarik kita drag sampai 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 ke sini upload oke ini formulir protokol uji etiknya kita ambil ini protokol uji etiknya kita ambil kita drag jangan lupa yang dikirim adalah yang sudah di tanda tangan ya kalau belum di tanda tangan itu pasti nanti dikembalikan kita upload sudah kalau sudah kita kirim kemudian kita menunggu dua hari kemudian nanti ada balasan email dari komite etik kalau alamat email anda benar pasti ada balasan email dari komite etik ya nah ini sudah ya kalau sudah kita masukkan misalkan ada revisi kita akan merevisinya sesuai dengan perdoman kemudian kita kirim di revisi online di klik alamat revisi online disini kita klik alamat revisi online kita masukkan disini bit alamat email ditulis lagi ditulis kean institutik apri ini adalah revisi yang pertama ya terus nama penelitinya juga ditulis di di bla bla nama reviewer contohnya reviewer adalah yang kita tuju itu adalah nurfadila terus catatan revisi ditulis disuruh menambahkan inform consent gitu ya oke terus kita tambah revisi nah ini kan revisinya tulis revisi nama peneliti nama reviewer titik pdf ya nama filenya seperti ini ini kita upload terus kita drag kesini nah sudah deh ini kalau ini sudah selesai kita kirim ya sudah selesai kita kirim kita tinggal nunggu balasan email kalau sekiranya balasan emailnya itu adalah sudah selesai protokol etiknya nanti dalam beberapa waktu akan ada email surat protokol etik yang dipublish ke email anda berarti ini sudah selesai untuk pengujian etiknya kalau misalkan teman-teman mau ada yang ditanyain komen aja di bawah untuk alamat download dokumen alamat pendaftaran dan alamat revisi aku taruh link di deskripsi di bawah ya oke itu aja jangan lupa ya like, komen, share dan subscribe ke channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh